Bagi pecinta kuliner di Palopo, siap-siap dimanjakan dengan kehadiran Bakso Jumbo Turlapai, sebuah warung bakso baru yang menawarkan cita rasa guri dan harga yang terjangkau. Berdiri sejak 10 Mei 2024, Bakso Jumbo Turlapai menjadi kuliner favorit bagi kalangan pecinta kuliner di Palopo. Terletak di jalan Tandipau, tepatnya di samping SPBU Tandipau, Bakso Jumbo Turlapai menghadirkan varian bakso yang berbeda dengan yang ada di Palopo sebelumnya. Daging yang empuh, kuah yang nikmat, serta kaya akan rempah menjadi daya tarik utama Bakso Jumbo ini. Tak heran, Bakso Jumbo dan Bakso Mangkok menjadi menu favorit para pengunjung. Owner Bakso Jumbo Turlapai, cabang Palopo, muhajir menuturkan bahwa dirinya terinspirasi untuk membuka cabang di Palopo, karena melihat potensi pasar kuliner yang menjanjikan. Dalam waktu 6 bulan, Bakso Jumbo Turlapai telah memiliki 6 cabang di Sulawesi Selatan, termasuk Palopo, Parepare, Sengkang, Bone, dan 2 cabang di Sobdeng. Kalau untuk di area Sulawesi Selatan, kurang lebih 6 cabang. Terakhir kemarin teman saya juga owner-nya di Parepare, Muka, sudah 2 bulan. Terus yang lain lagi ada di Sengkang, ada di Bone, ada di Kurlapai juga, dan di Takalala. Bagi pecinta Bakso, Bakso Jumbo Turlapai menawarkan berbagai pilihan menu. Mulai dari Bakso Super Jumbo, Bakso Mangkok, Bakso Beranak, Bakso Lava, Bakso Campur, hingga Bakso Biasa. Harganya pun terjangkau, mulai dari Rp17.000 hingga Rp45.000. Para pengunjung mengakut sangat menyukai Bakso Jumbo di sini. Menurut mereka, Bakso Guri dan rasanya beda dengan Bakso yang lain. Rasanya guri, Baksonya juga lain daripada yang lain, cukup juga Baksonya. Sama juga rasanya, Kak. Tapi ini bunyi cirikan sendiri rasanya, Kak. Bakso Jumbo Terlapai cabang Pelopo buka setiap hari dari pagi hingga malam hari. Bagi para kuliner yang ingin mencoba sensasi Bakso Jumbo dengan cita rasa guri dan harga yang terjangkau, Bakso Jumbo Terlapai adalah pilihan yang tepat. Dengan cita rasa yang guri, harga yang terjangkau, dan pilihan menu yang beragam, Bakso Jumbo Terlapai siap menjadi tempat favorit baru bagi para pecinta kuliner di Kota Palopo. Jun Sain mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.